Dede bilang Saya Yuli dikasihnya 24 Yuli, eh kok Yuli Bukan semua ya Boleh gak deh bukan semua ya Assalamualaikum, saya Lestin Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys Ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru Terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran Dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana Idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar Yang selalu mencuri Perhatian Kita semua Kemana bu, kok gak turun-turun bu Ada yang kecepolosan Sepertinya guys Ya kecepolosan apa? Kecepolosan tanggal menikah Dan bulannya Ya, pas Yuli mau Lift IG Ternyata dia kecepolosan Hingga membuatnya speechless Menghindari kamera dan diam Karena dia merasa bahwa ada satu hal yang membuatnya malu Risi sungkan Karena tak sengaja Dia kecepolosan Dia kecepolosan tanggal menikahnya seseorang Ya, banyak yang traveling Banyak yang akhirnya Mengaitkan tanggal tersebut adalah tanggal yang disiapkan Untuk pernikahan Untuk pernikahan Dari kecepolosan tanggal menikahkan Hari baik bagi dirinya Mereka bertemu guys Ya, kita doakan hal yang terbaik Semoga kecepolosan Hubungan Hubungan Lesti dan Bilan Akhirnya berakhir Di perlaminan Menikah Menua Hingga selamanya Ya, hanya ajal yang memisahkan Yang bisa memisahkan kehidupan mereka berdua Ya, kita doakan Semoga Apa yang mereka harapkan Keinginan mereka membina hubungan Yang baik di amini oleh Yang maha kuasa Diwujudkan oleh yang maha kuasa Sehingga mereka Benar-benar menjadi pasangan Couple cute Yang benar-benar kita inginkan Keberlangsungannya Keseruannya Berikutnya guys Ya, itulah kabar terbaru Terkait Teh Yuli Yang kecepolosan Mengenai Pernikahan Pernikahan Dan tentu Hal itu Dikonotasikan Dikaitkan Dengan Lesti dan Bilar Yang sebentar lagi juga Direncanakan Akan menikah Dan sudah mantap Apalagi biselar Dimana-mana Sudah mengakui Bahwa Lesti adalah Sosok istri Yang baik Untuk dirinya Istri Yang ia butuhkan Untuk mendampingi hidupnya Selamanya Apalagi Dia di dalam ruangan Rumahnya Rumah barunya Sudah menyiapkan Segalanya Untuk Mereka berdua Untuk ruang-ruang Mereka berdua Tentu Hal itu Semakin menguatkan Semakin Meyakini Kita Pada Pasangan ini Semoga Nantinya Menjadi Keluarga Yang Samawa Itu saja Dari kita Jangan lupa Bagi kalian yang Ingin kabar terbaru Mengenai Mereka berdua Untuk tak ragu Klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar notifikasi Dari kami Tentang berita terupdate Terbaru Tentang mereka berdua Kalian dapatkan Setiap saat Terima kasih Telah menonton Yo Bye Bye Sub indo by broth3rmax